Sebelumnya, kabar mengenai kenaikan harga Pertamax ini ramai diperbincangkan hingga menjadi trending topik di beberapa media sosial. Sejak malam tadi, pengguna kendaraan mulai memadati stasiun pengisian bahan bakar minyak milik Pertamina. Dan saat ini, harga Pertamax sudah resmi dinaikkan setelah PT Pertamina mengumumkan kenaikan harga ini melalui keterangan resmi pada hari Kamis malam. Dan bagaimana situasi terkini pasca harga BBM jenis Pertamax naik malam tadi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Revi Desandra. Revi, selamat pagi. Jadi bagaimana pantuan Anda pagi ini terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax? Ya, selamat pagi Valen dan juga saudara. Di tempat kami melaporkan, tepatnya di SPBU Pejompongan, daerah Jakarta Pusat. Saat ini memang sudah dipadati oleh warga, baik itu yang mengendari kendaraan roda 4 maupun 2, ini khususnya adalah roda 2, yang hendak mengisikan bahan bakarnya. Tetapi yang menjadi perhatian ataupun yang menarik di sini adalah adanya perbedaan dari antrean kendaraan ini. Jika kemarin pada pagi hingga malam hari, para warga ini mengantre di berbagai SPBU Pertamina, khususnya ataupun salah satunya di SPBU Pejompongan, untuk mengisikan bahan bakar jenis Pertamax, saat ini setelah adanya kenaikan resmi dari harga Pertamax, lebih tepatnya tadi malam pukul 12 waktu setempat, ke angka 12.500 rupiah per liternya, saat ini dari beberapa pengendara yang sudah saya tanyakan, mengatakan bahwa mereka hendak mengisikan bahan bakar penjeliskan Pertalite. Bahkan yang menarik juga, tadi saya sudah sempat melihat beberapa kendaraan roda 4, yang seharusnya tidak mengisikan bahan bakar minyak RON90 ataupun Pertalite, ini memutuskan untuk mengisikan Pertalite karena adanya kenaikan yang cukup sertifikan, di mana saat ini diketahui harga untuk BBM subsidi pemerintah seperti Pertalite masih berada di angka 7.650 rupiah per liternya, sedangkan untuk harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, ini sudah dinaikan ke angka 12.500 rupiah per liternya.